Halo pecinta catur, tentunya semuanya harus kita tunjukkan teman-teman Sebelumnya diawali Manus Carlsen menghadapi Ding Liren Dilanjutkan Hikaru Nakamura menghadapi Fabiano Karuana Dan saat ini kita akan mengulas bagaimana permainan Ali Reja Firoja Menghadapi Pragnananda, duel bintang muda di tournament ini Kita langsung ke permainan yang pertama adalah game klasik Ali Reja Firoja putih mengawali langkah dengan D4 Dibalas D5, C4 Dan diterima sehingga di papan gambit menteri diterima Kuda ke F3, kuda ke F6 Lalu peon ke E3 membuka juga gajah mengancam peon Di support B5, tentunya A4 balasan terbaik kita harus ingat teman-teman C6, maka peon memukul peon pertukaran Dan B3 langsung juga menawarkan peon Sehingga mengosongkan juga disini sayap menteri Peon ke E6, lalu pertukaran lagi-lagi peon terjadi Gajah menerima dan gajah ke D6 mempersiapkan juga Rokade Dilanjutkan pengembangan kuda ke D2 Rokade dan peon ke sentral langsung juga memforking ke depan Sehingga gajah ke B4 mengepin kuda Juga ada ancaman terhadap peon sentral Melihat ancaman ini, maka Rokade melepaskan pinan Sehingga kuda bisa berpindah Kuda ke C6 berlanjut pengembangan Peon ke E5 mengusir kuda Kuda ke sentral ke D5 Dan gajah ke D3 saat ini Dimana juga ke depan memantau peon H7 Gajah ke E7 dilanjutkan Kuda ke sentral ke E4 Lalu peon ke A5 saat ini Penting ke E1 berlanjut Dan kuda ke B4 mengancam gajah Dan tentunya masih merasa penting gajah Tidak memenukarkan terhadap kuda Ditarik mundur ke B1 Dan peon ke H6 saat ini Tentunya juga langkah tunggu ke depan Menjaga juga petak penting G5 Begitupun dengan Ali Reza Firauja Ia juga menjaga membuat langkah propalaktif Peon ke H3 menjaga petak G4 Benteng ke A6 dilanjutkan Manuver ke depan juga menguasai baris ke E6 Benteng ke A3 Begitupun dengan Ali Reza Firauja Kuda ke C6 dilanjutkan Dan kuda ke C5 mengancam benteng Benteng ke B6 Lalu menteri ke C2 Juga ancaman skagmat ke depan Benteng langsung juga memukul gajah Dan inilah pilihan terbaik Menteri menerima Kuda menerima peon teman-teman Terlihat mengorbankan Sejatinya tidak Ini adalah kombinasi yang coba dibangun oleh Pragnananda Dimana kuda memukul kuda Gajah memukul kuda Saat ini mengancam benteng Mengancam kuda Terlebih dahulu kuda ke C6 Tempo mengancam menteri Menteri ke C7 Barulah benteng menyelamatkan diri Memantau juga saat ini gajah terhadap peon H6 Karena peon G7 sedang dipit Maka raja berpindah menghindari Menteri langsung juga men-support kuda Menteri ke B6 menawarkan endgame Pertukaran menteri Dengan senang hati disini juga Ali reja menerima pertukaran Dan berlanjut dengan gajah saat ini Juga mengancam peon Pragnananda melanjutkan peon keempat Melanjutnya mempersiapkan promosi Kuda ke B4 saat ini menawarkan kuda Gajah ke B7 men-support Benteng ke B1 Lalu gajah ke C7 Mengancam juga peon Benteng ke A3 mengancam peon Disini benteng ke A8 men-support Pertukaran juga kuda di sentral Terjadi gajah menerima Dan benteng ke B4 mengancam peon Gajah juga langsung menerima peon sentral Disini benteng menerima peon Setelah benteng ke C8 Langkah ke 34 Mereka pun sepakat remis Dan melanjutkan Armageddon Let's go Dan ini adalah permainan Armageddon teman-teman Terjadi juga pada Bogo Indian ke depan Kita lihat Waktu putih lebih banyak dibandingkan hitam C4 E6 Kuda ke F3 Dan gajah ke B4 skak Bogo Indian Defense Kuda menutup Grunfeld Variation Rokade Dan A3 saat ini Memutuskan juga gajah memukul Kuda skak Pertukaran montri menerima Dan D5 Mengancam sentral Peon ke E3 Lalu tentunya peon ke B6 Mempersiapkan Vian Seto Begitu pun Ali Raja Firauja B3 Lalu gajah ke B7 Gajah ke B2 Dan kuda ke D7 Pengembangan Gajah ke E2 Mempersiapkan juga Rokade Pertukaran peon sentral Dan peon ke C5 Lagi-lagi mendobrak petak sentral Dalam Armageddon Hitam hanya butuh imbang Untuk memenangkan permainan Rokade pengamanan Sehingga Ali Raja Berusaha bermain secepat mungkin Teman-teman Menaikan pragnan anda Dalam tekan waktu Dan ini Yang akan kita saksikan ke depan Benteng ke C8 Mencoba ke depan Menguasai VLC Benteng ke C1 Mengambil alih Menteri ke C7 Dimana juga ada pantauan Kedepan teman-teman Kita bisa bayangkan Kuda bermaneuver ke G4 Menghilangkan kuda Ancaman skak ke depan Kepetak H2 Dan bahkan skak mat Di dalam posisi ini H3 dimainkan Semisal kita ambil Langkah slow teman-teman Semisal benteng ke D1 Membuka juga ruang ke depan Kuda ke G4 Dan dihiraukan ancaman ini Dengan A4 Misalkan Masalahnya teman-teman Gajah bisa memukul kuda Tentu opsi terbaik Apabila diterima Ini akan fatal dengan pion Karena akan skak mat ke depan Menerima juga pion F2 Disini gajah menerima Tetap juga diterima skak Keraja berpindah Pion akan aktif Mengaktifkan ke depan Apabila diterima kuda Dan disini pun Ganggulan bagi hitam Oleh sebab itulah Bagaimana dipilih oleh Ali Raja Firoja Memainkan dengan H3 Lalu tentunya benteng ke D8 Benteng ke D1 Kuda ke F8 manuver Kuda ke E5 Tetap juga kuda ke G6 Pertukaran terjadi Dan menteri ke E1 Dimana juga menghindari Ancaman juga pinan dari benteng Juga membuka benteng Juga mengambil Ali File D ke depan Pertukaran pion pun terjadi Dan menteri ke F4 Lagi-lagi mungkin Kedepan manuver Ancaman skak mat Melihat ancaman ini Langsung gajah ke F1 Benteng ke D7 Mungkin menumpu benteng di file D Bahkan di file C A4 dilanjutkan Maka kuda ke sentral Benteng ke D3 Kuda ke D6 Dan benteng ke G3 Saat ini juga memantau Kedepan dari diagonal ini Kuda ke F5 Mengancam benteng Benteng ke G4 Menteri ke D6 Dan A5 menawarkan Disini menerima juga Adalah sebuah pilihan Tetapi Pragnananda memilih Benteng ke C7 Langsung juga menumpu Benteng fokuserin sana D5 berlanjut Dimana mengapa ini lemah sebelumnya Karena teman-teman gajah Langsung juga membuka ke depan Untuk menusuk Menteri dan benteng Benteng menghindar Menteri ke C3 Ancaman juga skak ke depan Lanjutan gajah ke depan Untuk memukul kuda Sehingga mengurangi defender Terhadap pion ke 7 Ancaman skak mat dari menteri Berpotensi di masa depan Benteng ke E8 Dimainkan Gajah betul saja ke D3 Dan E5 Menghentikan ancaman dari putih Pertukaran pion pun terjadi Menteri ke A3 Menawarkan teman-teman simplifikasi Karena apa Dilihat juga sudah tertekan Pragnananda ke depan Dan ia mencoba Melakukan langkah Secepat mungkin Disini mengancam pion E4 Dimainkan Gajah mundur Benteng ke C8 Dan gajah ke E5 Mengancam kuda Kuda ke F5 Gajah ke F4 Saat ini Benteng ke A4 Dan benteng ke D1 Men support ke depan Pion promosi Gajah ke A6 Lalu pion D6 Betul saja Gajah menerima pion D7 Satu petak lagi promosi Dihentikan benteng ke D8 Gajah saat ini ke C7 Mengancam juga teman-teman Sehingga opsi terbaik Yang dimainkan oleh Pragnananda Benteng langsung menerima pion Dimana idenya Benteng memukul benteng Sejatinya mengembalikan perwira Benteng ke A1 Maka berlanjut saat ini Gajah juga langsung menerima pion Benteng menerima gajah skak Raja ke A2 Benteng ke B1 Mengancam gajah Gajah ke C5 Gajah ke E6 Berlanjut mengancam benteng Dilakukan skak Raja ke H7 Benteng ke G4 Dan kita lihat teman-teman Disini waktu sudah meleksis Sisa 7 detik Sedangkan disini Ali Raja Firauja Masih ada 2 menit Benteng untuk mengancam gajah Adalah sebuah pilihan Tetapi Lebih dipilih ke C1 Tetap juga mengancam gajah Gajah ke E3 Mengancam benteng Benteng ke C4 Benteng ke E8 Disini gajah berpindah Sebuah opsi Tetapi juga berpindah Justru ke D7 Mengancam benteng Benteng langsung menerima pion Benteng ke C2 Dan berlanjut gajah ke B6 Saat ini Pion ke F6 Benteng ke C4 Menawarkan simplifikasi Ditolak Dan benteng ke C7 Mengancam juga gajah Disini gajah ke E6 Benteng ke E4 Mengancam lagi-lagi gajah Gajah ke D5 Benteng ke F4 Mengancam kuda ke depan Benteng ke B2 Mengancam gajah Gajah ke C5 Dan benteng ke C2 Mengepin Gajah ke B6 Menawarkan Benteng ke B2 Dan gajah ke D4 Tentunya Disini berlanjut dengan Benteng ke B4 Gajah ke E5 Menawarkan juga Benteng Dan kita lihat teman-teman Sisa waktu 2 detik saat ini Dan dimainkanlah Benteng ke B5 Maka gajah simpel Menerima pion Karena apa Pion G7 Sedang dipin Benteng ke B6 Maka gajah ke D4 Benteng ke E6 Dan melihat teman-teman Bahwa saat ini Gajah sudah menghalangi Maka anda Pause video ini Apa yang dimainkan Ali Reja Yang membuat Praknan anda menyerah Di posisi seperti ini Bagaimana teman-teman Tentu selamat Bagi anda yang bisa Menemukan gajah Memukul Pion G7 Dan setelah Langkah ke 60 ini Praknan anda Ramis Babo Menyerah Karena apa Kuda menerima Apabila dilanjutkan Benteng ke F7 Inilah Dimana langkah Benteng ke E6 Ini menghalangi gajah Sehingga Kuda akan tumbang Unggul 2 pion Dan mudah ke depan Bagi Ali Reja Memenangkan permainan Dan bahkan Ia unggul waktu Teman-teman Berikut adalah Sekilas bagaimana Hasil yang terjadi Dan juga tentunya Standing Dimana Manus Carlsen Tetap memimpin permainan Dan bahkan pada Klasik juga teman-teman Hanya Magnus Yang memenangkan permainan Menghadapi Ding Liren Akurasi dari komputer Menunjukkan bahwa Ali Reja memiliki 92,6% Dan Praknan anda 88,3% Tentunya di akhir Kita menunjukkan Sesi Pajal Dan coba teman-teman Lihat bahwa Susunan bangunan Catur di papan Dimana gajah hitam Juga mengancam Menteri Putih Dan disini melakukan Pengorbanan Dengan benteng ke E8 Yang jadi pertanyaan Apakah ini langkah Brilian Atau Blunder Silahkan sharing Di kolom komentar Dan mari kita Diskusi bersama Cek juga di layar akhir Rekomendasi video Menarik dari kami Sampai jumpa Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax